Dalam hidup kita tidak harus menghilangkan resiko karena resiko akan selalu ada pada setiap keputusan Yang paling penting adalah kita memilih resiko mana yang paling cocok dengan kebutuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Masya Allah tabarakallah semenjak anak-anak ini sekolahnya aktif baik sekolah, les dan sebagainya Juga disibukan dengan berbagai kegiatan offline kadang-kadang ide habis waktu gak sempet Tapi ya balik lagi itulah tantangannya menjadi ibu rumah tangga yang mencoba ya untuk berkarya dari rumah Gak mudah tapi itulah yang harus didobrak Waduh kayak pintu ya didobrak Nah ini bunai dabbing di jam setengah 7 lewat 15 menit Mudah-mudahan bisa dabbing dengan cepat dan video ini tayang di hari Senin juga Amin Oke untuk hari ini bunai mau sharing 5 sifat apa aja yang akan bikin kamu jago ngatur uang Semoga apa yang bunai sharing hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Yang masih merasa kesulitan dalam mengatur uang Oke jadi langsung kita masuk ke poin pertama yaitu adalah semangat Nah ini harus banget teman-teman semangat belajar semangat budgeting semangat mengevaluasi ini wajib banget dimiliki Kenapa? Karena kalau semangat itu sudah hilang maka kita gak akan pernah lagi bisa melakukan perubahan Nah apa sih yang bisa bikin semangat teman-teman nih lagi ngatur uang atau budgeting tuh tiba-tiba down Boleh ya tulis di kolom komentar Tapi kalau yang bunai rinci sih dari teman-teman di smart mom kelas itu biasanya pertama nih Ngerasa lagi semangat-semangatnya nabung eh tapi ada aja pengeluaran tambahan Yang kedua dari dirinya sendiri udah nahan keinginan eh dari orang-orang yang tersayang Tiba-tiba itu kayak maksa dan ngerayu-rayu gitu untuk membeli sesuatu yang padahal gak dianggarkan Yang ketiga lagi misalnya tiba-tiba ada kondangan patungan sumbangan Yang mau gak mau kalau gak dateng gak enak ngasih sedikit gak enak Jadi mau gak mau harus keluar uangnya Oke ayo kita kerucutin dulu ya teman-teman semangat-semangat Sini-sini-sini boleh habis dikit ya Gini deh teman-teman yang ngerasa gak jago ngatur uang Teman-teman itu karena indikatornya apa? Selalu nganggep orang yang jago ngatur uang adalah orang yang paling banyak tabungan ya Kenapa teman-teman ngerasa kayak gak jago ngatur uang karena gak ada sisanya? Teman-teman ngerasa gak jago ngatur uang kenapa? Karena mau beli sesuatu itu susah Padahal kalau menurut bunaya pribadi orang yang jago ngatur uang adalah orang yang tahu Uangnya itu keluar memang murni buat kebutuhan Oke tenang dulu ya mari kebutuhannya bunaya mau kerucutin lagi nih ya biar lebih simple Jadi kebutuhan disini bukan hanya diri sendiri Karena balik lagi setiap orang itu memiliki tanggungan yang berbeda-beda Setiap orang memiliki titik mulai yang berbeda-beda Bunaya selalu katakan itu Ada orang yang dalam memulai budgeting itu support sistemnya bagus Misalnya dari kiri dan kanan mertua dan orang tua itu gak ngasih beban Jadi dia bikin budgeting fokus untuk keluarganya Tapi ada orang-orang yang memang untuk jangankan bikin budgeting ya Baru mulai aja itu udah banyak banget gangguannya Karena ya tadi kiri dan kanan itu mungkin dia banyak tanggungannya Tapi yang mau bunaya bahas itu bukan tanggungan yang sifatnya keinginan Tapi tanggungan yang sifatnya kebutuhan Sebagai contoh nih ya kayak anak-anak kan senengnya jajan Nah jajan itu kebutuhan atau keinginan sih tergantung dari sudut pandang mana kita memandang ya kan Kalau menurut bunaya pribadi Kalau anak-anak jajan yang gak over Menurut bunaya pribadi itu kebutuhan Karena anak-anak kan gak melulu harus makan makanan rumah ya teman-teman Pastilah mereka juga pengen Sama kayak kita nih Mungkin kita pribadi udah punya baskom warna hijau Tapi kayak pengen aja punya baskom warna pink Atau kita bisa sih masak sayur asem Tapi pengen juga ngerasain sayur asem buatan orang Nah jadi jajan itu tergantung sudut pandang sama kemampuan Jadi jangan sampai nih kita ngerasa ya kasian sih sama anak Soalnya tetangga se-RW jajan semua Anak saya gak jajan kasian Tapi gak punya kemampuan ya jangan Lalu balik lagi Kita mampu tapi kita ngerasa gak usah jajan yang ini Nanti akan berbahaya Karena anak saya ada alergi A, B, dan C Berarti gak usah juga Jadi antara kemampuan dan juga sudut pandang itu harus jadi satu Wadidaw Aduh agak belibat gak sih jelasinnya bun ayah Ini videonya diambil waktu bun ayah di tip top Lagi cari-cari untuk jajanan anak-anak Jadi yang paling penting Sifat yang pertama adalah semangat Semangat untuk ngerasa budgeting itu sukses Bukan karena paling banyak tabungannya Tapi budgeting itu sukses Dimana uang kita benar-benar mengalir Tidak berlebih-lebihan Tidak mubazir Tidak pemborosan Dan sesuai dengan kebutuhan Barakallah lagi Sesuai dengan syariat yang Allah sudah tetapkan Jadi gitu ya teman-teman Jadi gak bikin stres Jangan sampai nih budgetingnya tuh Kayak stres Terus Pokoknya aku megagal mulu Jangan ya Oke Sifat apa lagi sih yang harus teman-teman miliki Supaya jago Ngatur uang Yang kedua adalah Terencana Nah ini bahaya Nah ini bahaya banget Bahkan Bundai pernah diajarin sama gurunya Bundai Bahwa ketika kita keluar rumah Lalu kita cuma bilang Eh mau kemana Ya gampang lah nanti Muter-muter aja dulu Tanpa adanya tujuan Itu dimakruhkan loh teman-teman Jadi kayak dibenci Allah Nah kalau bisa Kita ini segala sesuatu Harus terencana Bahkan ya Dalam ajaran Islam sendiri kan Dibilang bahwa Manusia yang hari ini Sama dengan kemarin Itu dibilang merugi Katanya seperti itu Berarti kan Allah menyuruh kita tuh Semuanya harus terencana Semuanya berproses Juga berprogres Nah sama Kalau teman-teman atur uang Semuanya usahain terencana Jadi orang hemat itu Bukan orang yang gak pernah jajan Hidupnya kayak merana pilu Itu gak ya Orang hemat suka bikin kaget gitu Suka bikin Apa ya Deg-deg ser Tiba-tiba dia pergi kemana gitu Ih kayaknya orangnya gak pernah jajan ya Sekali jajan kok beli gorengannya di Mekah Masya Allah Tabarakallah Ada yang mau gak Kalau ada yang mau Boleh ya tulis di kolom komentar Kita amin sama-sama Atau misalnya Teman-teman tuh gak pernah ngomong ABC Posting ABC Tiba-tiba beli sesuatu Nah orang hemat emang kayak gitu Jadi dia tuh semua terencana Liburan dia terencana Jajan dia terencana Bukan semata-mata Karena takut pada rezeki Tapi dia memastikan Bahwa dia Tidak dijajah oleh keadaan Boleh pernah ditanya ya Di DM Banyak banget Boleh ya kalau ada yang bilang Hidup hemat Pelit banget Takut banget sama rezeki nya Allah Hidup hemat Hidup kan cuma sekali Nikmati aja Yang pertama Hidup itu gak sekali ya Dua kali Jadi manusia itu mengalami Dua kali hidup Dan dua kali mati ya Teman-teman Yang kedua Apakah kita mengatakan Orang-orang yang hidupnya sehat Itu takut sama kematian Kan enggak Justru mereka Menghargai badan mereka Dengan hidup sehat Jujur li Bunnya pribadi aja Belum sanggup Tapi serius ya Ini dari lubuk hati Bunnya di akhir tahun Bunnya pengen banget juga Hidup jauh lebih sehat ya Pengen gitu ya Kayak teman-teman Banyak banget konten kreator Yang mulai tuh kayak Makan buah Pake kurma Dan sebagainya Mudah-mudahan nanti Suatu saat bisa terrealisasikan Nah Kalau orang yang hidup sehat Menghargai badannya secara lebih Berarti orang yang hidup hemat Bukan pelit Tapi menghargai rizkinya secara lebih So Buat teman-teman yang masih galau Aku hemat atau pelit Hemat Pokoknya Jangan kebawa Arus gitu Intinya tuh Kalau pelit ya Ngukurnya sama harga Kalau hemat sama manfaat Nah itu aja Jadi kalau orang pelit tuh Apa-apa diukurnya sama harga Gitu Kalau kita jangan Lihat dari manfaatnya Oke Langsung masuk ke poin ketiga ya Sifat yang harus kita punya adalah Tidak ikut Ikutan Kayak bunaya pribadi nih Pas ngeliat senam Ini bunaya lagi ngambil videonya Di kostrat Eh bukan Di hubat ya Pokoknya di daerah Simpangan Depok Teman-teman Ini tuh jujur Dulu bunaya sering banget kesini Karena emang harganya tuh Jauh lebih murah-murah lah ya Tapi udah berapa tahun Tuh kayak ditutup Nah bunaya baru tau lagi Ternyata udah buka Masya Allah Dan ternyata Sekarang jauh lebih rapih Karena posisi yang jualan itu Di belakang Oke Jadi sifat Jangan ikut-ikutan tuh Penting banget Supaya apa Kita harus tau nih Apapun yang kita lakukan Kita harus tau Minimal gak secara detail Tapi ada sedikit lah Ilmu yang kita paham Contoh nih Bunaya pribadi adalah Korban yang ikut-ikutan Dulu tuh kan Mama seneng banget ya Sama produk Mohon maaf ya Asuransi Nah jadi Semua anak bunaya Ikut asuransi Dan ternyata Memang bunaya gak paham Jadi cuman kayak Ngerasa Nabung aja Makanya sekarang tuh Bunaya kayak Lebih berhati-hati Sama kata-kata manis ya Ya jadi Ngerasa gak boleh langsung Kayak percaya Kita harus paham betul Seperti misalnya Marketing akan selalu ngomong Sama kok bu Seperti menabung Seperti Kata-kata seperti Kata-kata dianggap Ternyata itu kan gak sama Dengan benar-benar yang terjadi Itu yang pertama Yang kedua Ketika marketing bilang Estimasi Misalnya antara 100 sampai 150 Kita yang awam Akan ngerasa Yaudah minimal di 100 Masih untung kok Syukur-syukur sih lebih Ternyata itu enggak Estimasi itu bukan Angka pasti Jadi Pas bunaya cek saldo itu Benar-benar anjlok Barakallahnya Alhamdulillah Setelah berjuang 7 bulan Kembali lagi tuh Seluruh hak-hak bunaya Disitu bunaya belajar lagi Bahwa oke Ternyata memang Investasi terbaik Adalah investasi Yang kita paham Sampai detik ini Bunaya pribadi pun Reksadana Obligasi Pasar uang Saham Dan sebagainya Itu masih tahap Belajar Belum mau implementasi Mudah-mudahan nanti Kalau bunaya udah agak-agak Sedikit Mudeng gitu ya Di tengah-tengah Kelemotan bunaya ini Bunaya bisa menyampaikan Sama teman-teman Dengan bahasa yang Ya ala-ala Ibu rumah tangga Waduh ini Anak-anak seneng banget Kesini ya Karena emang Rafa ini Lagi seneng banget Sama ikan Jadi disini tuh Banyak yang jualan Cuman karena bunaya datengnya Pagi Jadi belum rame banget Tapi pas bunaya pulang Sudah mulai penuh Untuk jajanan Harganya gimana Sama kayak di luar Yang Rp2.000 Yang Rp5.000 Terus itu tuh Ada kerudungan Bunaya agak tertarik sih Sebenernya Rp100.000 Cuman yaudah deh Karena gak ada rencana Jadi jangan Kan balik lagi Orang hemat itu Semuanya terencana Ya teman-teman Bukan berarti harus Apa ya Saklak banget Ya balik lagi Kalau misalnya Punya dana tak terduga Itu gak over budget Sama sesuatu Yang dadakan Ya gak apa-apa Cuman ini kan Masih awal-awal gajian ya Jadi jangan terlalu Beryuforia lah ya Takutnya nanti Menangis Di tengah bulan Gak ada yang nolongin lagi ya Oke Sampai menit ini Bunda mengucapkan Terima kasih ya Untuk yang soal mendukung channel Keluarga Bunai Like, komen positif Subscribe Adalah mood booster terbaik Bagi Bunai Buat teman-teman Yang masih berjuang Untuk monetisasi Bunda berdoa Segera monet Dan mudah-mudahan Bisa ngerasain gaji juga nih Dari Youtube Bunda pribadi juga masih ya Alhamdulillah aja lah Kalau ditanya berapa Pokoknya Jangan berfokus pada hasil Karena kita bakalan Gak mau usaha Berfokus lah pada usaha Insya Allah Kita akan menghasilkan Amin Takbir Allahu Akbar Pilih Bunai di 2024 ya Jadi apa Ya ibu rumah tangga lagi Dan bagi yang baru bergabung Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Sehingga gak ketinggalan Kalau Bunai upload video terbaru Jika berkenan Boleh bantu Bunai share Ke seluruh sosial media Yang teman-teman punya ya Teman-teman Terima kasih Pokoknya Bunai gak bisa ngomong apapun Selain mengucapkan terima kasih Dan berdoa Semoga Teman-teman yang selalu mendukung channel Sederhana ini Diberikan kemudahan Dalam segala urusannya Oke Jadi kita masuk ke poin terakhir Kalau kamu mau jago Atur uang Ini paling penting Poin keempatnya adalah Gak boleh Males Kalau males Sudah gak ada lawannya lagi Guru Bunai selalu bilang Kayak gini Jangan pernah takut ya Temenan sama orang bodoh Jangan pernah takut Temenan sama orang miskin Karena itu gak nular Tapi Takutlah temenan sama orang males Karena itu Insya Allah Menular Ada yang ngerasa Kayak gitu Enggak ya Mudah-mudahan disini Semua termasuk orang-orang yang rajin Jadi kalau teman-teman Sudah males Cate Dengan berbagai alasan Sudah capek Bunai ngurus anak Sudah kayaknya gak ada energi lagi loh Buat apa ya Buat nyatet Udah capek Bunai kerja seharian Kayaknya energi tuh udah gak punya Buat catet-catet Ah masa Buat ngecek flash sale Sama diskonan Masih punya energi Catet aja dulu mari bar Sampai kamu menjadi ahli Gak usah nyatet lagi Semuanya udah masuk Kalau membawa sadar Jadi please banget Empat sifat ini Wajib banget kamu tahu Kamu lakukan Kalau mau Jago Atur uang Gimana Di antara empat sifat Yang Bunai sebutkan tadi Semuanya insya Allah Gak ada ya Di teman-teman ya Kalau gak ada Alhamdulillah Kalau masih ada Tetap semangat Kita belajar sama-sama Karena apapun yang Bunai sharing Hari ini adalah Berdasarkan pengalaman Sebagai ibu rumah tangga Bukan seorang pakar keuangan Kalaupun nanti Insya Allah ya Allah berikan kesempatan Untuk menjadi pakar keuangan Bunai tetap pengen Menyampaikannya Alah-alah ibu rumah tangga Amin Oke teman-teman Ini aja ya Yang bisa Bunai share Untuk hari ini Mohon maaf agak ngebut Dabbingnya Karena emang posisinya Udah malam banget Mudah-mudahan hari ini Juga tetap bisa di upload Dan terima kasih Yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Please banget komentar Kira-kira mau dibahas Tentang apa lagi Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!